Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi di channel Ibu Dirga Seperti biasa ya, Ibu Dirga akan sharing aktivitasnya sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa di rumah kayu yang sangat sederhana Bersama suami dan anak tercinta Dan kali ini Ibu Dirga awali aktivitasnya dengan memancing ya soplennya Ibu Dirga kali ini menemanin anak tersayang memancing di desa Ibu Dirga tinggal ya soplennya Yaitu di paret-paret gitu ya Nah ikutin terus ya aktivitas Ibu Dirga dan Dirga hari ini Apa kabar nih sobat online semuanya Semoga dalam keadaan sehat ya Dilancarkan segala rezekinya, dipemudah segala urusannya Dan buat kawan-kawan yang lagi sakit Ibu Dirga doakan semoga cepat sembuh Amin, amin ya robah alamin Dan buat kawan-kawan yang setia menyaksikan video Ibu Dirga sampai habis tanpa di skip Ibu Dirga ucapkan terima kasih banyak Dan buat kawan-kawan yang gak sengaja mengklik channel Ibu Dirga Ibu Dirga ucapkan selamat datang di channel sederhana Ibu Dirga ini Perkenalkan ya, saya Ibu Dirga yang tinggal di desa di rumah kayu sederhana Yang men-sharing aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa ya soplennya Nah ini Ibu Dirga lokasinya di tapung ya soplennya Ibu Dirga ini mancingnya di tapung Jadi ini tempat dimana warga-warga singgah ya Pergi ke ladang atau pulang ke ladangnya ya soplennya Dan ini juga tempat persinggahan dan pangkalan Sawit-sawit ya soplennya Nah ini Dirga asik memancing Ibu Dirga nemanin mancingnya di paret ya soplennya Yang gratis aja Nilangin suntuk dan refreshing ya Nyenangin hati anak itu sederhana aja Seperti kita mengikuti kemauannya selagi itu positif ya soplennya Ikutin terus aktivitas Ibu Dirga Seterusnya apa aja sih yang Ibu Dirga lakukan dengan Dirga hari ini Yuk kepoin yuk Jangan di skip-skip ya Ibu Dirga juga mohon dukungannya ya Bila menyukai channel Ibu Dirga ini dan video Ibu Dirga kali ini Ibu Dirga mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share Dan juga jangan lupa tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video Ibu Dirga selanjutnya Haturnuhun Nah ini detik-detik ya anak Ibu Dirga dapat ikannya Yaitu ikan lele Hore lumayan besar ya soplennya Dia senang banget hatinya ya soplennya Dia dapat ikan lele Nah ini pancingan Dirga Yang pertama tadi Ibu Dirga ya yang dapatnya ikan putian gitu Sisi putih Kalau ini Dirga dapat ikan lele Lumayan besar ya soplennya Alhamdulillah Rezeki anak soleh ya anak ya Dapat ikan lele Dapat ikan lele Dia senang banget ya soplennya dapat ikan lele gini Alhamdulillah pinter juga ya Kalau memancing Dirga Nah ini Dirga lagi nyiapkan tempat untuk ikannya ya soplennya Biar enggak mati Biar enggak busuk gitu sampai di rumah Alhamdulillah ini udah sorenya ya soplennya Selesai maghrib Dirga pun juga selesai ngaji Tapi kebetulan enggak pergi ngaji hari ini karena hujan Jadi Dirga ngajinya sama Ibu Dirga di rumah Dan ini Kegiatan Ibu Dirga di malam hari bersama Dirga Ibu Dirga awali Kegiatan malam hari yaitu melipat kain ya soplennya Itu kegiatan Ibu Dirga setiap malam Setiap malam selalu melipat kain ya soplennya Kalau siang udah jadwal penuh ya Enggak sempatnya ngelipat Jadi malam hari baru sempat melipat kain Ditemanin Dirga Sesambil makan bakwan ya Alhamdulillah Dirga dapat bakwan dari tetangga ya Soplennya dikasih tetangga alhamdulillah Dapat cemilan malam hari Di hari yang rinti-rinti ya Soplennya hujan Jadi cocok banget makan cemilan bakwan Yuk ikutin terus aktivitas kami di malam hari Gimana nih sobat online semuanya Kalau malam hari aktivitasnya ngapain aja Kalau Ibu Dirga melipat kain ya soplennya Enggak tinggal setiap malam hari Pasti melipat kain Kalau badan sehat pasti dikerjain ya soplennya Nah ini dia aktivitas Ibu Dirga Nih Dirga asik makan ya soplennya Cemilan dari tetangga bakwan Dan Ibu Dirga sibuk melipat kain ya soplennya Di saat cuaca hujan rinti-rinti Ya begini aktivitas kami Enggak keluar rumah ya soplennya Di rumah aja sambil menonton TV Dan Dirga lagi asik makan gorengan ya bakwan Sambil menunggu ayahnya pulang dari kerja Kebetulannya ini perut Ibu Dirga Saat ini lagi sakit ya soplennya Cuman Ibu Dirga ongkal aja Ibu Dirga kerjain aja pekerjaannya ya soplennya Kalau enggak kita kerjain siapa lagi ya soplennya Jadi Ibu Dirga kerjain pelan-pelan Walaupun keadaan badan kurang fit ya Perut lagi sakit Enggak tahu kenapa Mungkin karena masuk angin Atau turun perut ya bahasanya ya Karena udah lama juga Ibu Dirga enggak urut badan Jadi mungkin efeknya ya Karena aktivitas Ibu Dirga enggak ada berhentinya Gitu Dari rumah Dari ngurir ya Jadi Apa Kesehatan pun pengaruh jadinya ya soplennya Perut terutama lagi sakit sekarang ya soplennya Jadi Ibu Dirga lagi tahan-tahan aja Pekerjaannya juga Ibu Dirga lakukan dengan pelan-pelan ya soplennya Ikutin terus aktivitas Ibu Dirga ya Alhamdulillah selesai juga pekerjaan melipat kainnya ya soplennya Sekarang Ibu Dirga nyusun kainnya di lemari ya soplennya Gercep langsung kita taruh Jadi pekerjaan enggak terulang dua kali Nah ini Ibu Dirga siap-siap ya soplennya Yang Ibu Dirga bilang tadi Ibu Dirga lagi kurang sehat ya soplennya Perutnya lagi sakit Jadi Ibu Dirga ini mau Baringan lagi tuh sama anak ya soplennya Jadi Ibu Dirga gelar dulu tilamnya Untuk bebaringan sama anak Karena badannya kurang sehat Udah enggak kuat lagi gitu ya soplennya Jadi Ibu Dirga memutuskan untuk Bebaring sambil menunggu ayahnya pulang Sama Dirga Nah ini Ibu Dirga lagi menyiapkan ya soplennya Dan Ibu Dirga juga enggak lupa ya Nyapu Ini ada yang kotor sedikit ya Nah ini lanjut ya Ibu Dirga susunin batal selimut Untuk kami berdua tidur Baringan sambil nonton TV Sambil menunggu ayahnya pulang Karena ayah Dirga memang Biasanya memang belum pulang ya Agak enggak malam gitu pulangnya Sekitar jam 8 Paling cepat kadangnya jam 6 Ya soplennya maklum lah ya Kerja harian gitu Jadi ya enggak tentu waktu gitu Kapan siapnya baru bisa pulang Nah ini Ibu Dirga lagi nyusunin ya Mainan Dirga Karena tadi Dirga selesai main Enggak diberesin Jadi Ibu Dirga beresin dulu Biar nyaman ya Mata memandang Jadi Ibu Dirga beresin Karena ini pun pemberian ya Jadi Ibu Dirga harus Merapikannya lagi Karena kenang-kenangan yang termahal Bukan harganya ya Kenang-kenangannya itu yang termahal ya soplennya Karena itu dari adiknya Ibu Dirga Lanjut ya Ibu Dirga ngidupkan kipas Karena ya Walaupun gerimis Tapi mungkin karena tengah hari tadi panas terik ya Jadi Masih terasa panas gitu di rumah Di dalam rumah Jadi Ibu Dirga hidupkan kipas anginnya Nah ini Ibu Dirga sama Dirga Udah berbaringan ya soplenya Baring santai Sambil nonton TV Karena Ibu Dirga pun mau Nyantaikan perut ya Biar enggak terlalu sakit Gitu karena di bawah gerak terdia sakit ya soplenya Ikutin terus Sakitifitas Ibu Dirga sama Dirga Dan Alhamdulillahnya Tadi Ibu Dirga bilang Ibu Dirga sakit perut nak Dan Ibu Dirga mau bikin teh Akhirnya Anak Ibu Dirga yang mau bikinkan Katanya Ya enggak apa-apa lah ya Udah lah ya Ibu Dirga rekod aja Karena dia yang mau bikinkan Ibu Dirga teh Alhamdulillah mempunyai anak yang mengerti ya Walaupun kadang bandel Tapi Alhamdulillah mengerti Kalau Ibu Dirga lagi sakit Ibunya lagi sakit Dia sangat mengerti Ingin membantu ya Alhamdulillah diberkahi anak Yang sangat pengertian dengan ibunya Ya soplenya Ibu Dirga lagi sakit Perut Mau bikin teh Teh hangat Mau minum teh hangat gitu ya Di malam hari ya Tapi dia bergegas katanya Dirga aja yang bikin Ini demi Allah murni Tanpa Ibu Dirga suruh ya soplenya Dia sendiri yang ingin Membikinkan untuk ibunya Sangat bersyukur ya soplenya Ibu Dirga Memiliki anak Seperti Dirga Sangat bersyukur Alhamdulillah Nah sampai juga di penghujung video ya Semoga kalian menyukainya ya soplenya Ibu Dirga Undur diri See you bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Ibu Dirga selanjutnya Bye 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 Terima kasih.